dana desa boleh dipakai untuk apa saja kecuali yang dilarang ini menyederhanakan karena lebih banyak yang boleh daripada yang tidak boleh nah penjelasan lebih lanjut selalu saya berikan dana desa boleh dipakai apa saja asal untuk dua hal pertama dua hal ini bukan pertama yang paling utama atau kurang utama tapi dua-duanya sama yaitu untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia dana desa mau dipakai apa saja boleh asal memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia ini memudahkan warga masyarakat juga melihat apakah rencana kerja pembangunan desa yang dibahas di dalam musawara desa sudah betul-betul mengarah kepada upaya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM apa belum